Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Jumpa lagi teman-teman masih di channel kita semuanya Channel Barfil Semoga kesehatan, keselamatan dan kelancaran rezeki Senantiasa tercurah dan terlimpah untuk kita semuanya Intro Anakan-anakan yang bagus tentu saja berasal dari bibit yang bagus Oleh sebab itulah menurut kami pribadi pemilihan bibit yang bagus Kemudian jelas garis keturunan atau bloodline nya itu mutlak diperlukan Karena disini kita mengharapkan anakan-anakannya atau garis keturunannya itu bisa kompetitif Ataupun mampu bersaing ke depannya Intro Menggunakan bibit yang bagus dan juga jelas garis keturunannya Sebagai bahan material breeding Itu memudahkan kita untuk menyeleksi hasil anakannya Atau keturunannya di kemudian hari Yang mana menurut kami pribadi Seleksi anakan ini mutlak diperlukan Menggunakan menjaga waktu atau kualitas Disamping efesiensi dan juga faktor nilai ekonomi Intro Untuk menyeleksi anakan-anakan ayam kami Biasanya untuk kami pribadi itu selalu melakukannya di usia yang pertama itu Antara 2 sampai 3 bulan Dimana seleksi ini cukup kita perhatikan saja Gerak-gerik kemudian perlakunya Serta berat badannya ataupun bobotnya Dan jangan lupakan juga riwayat kesehatannya Intro Anakan-anakan usia 2 sampai 3 bulan yang lincah, gesit Cenderung mendominasi di antara yang lain Dan juga sehat Dalam artian tidak pernah terserang penyakit atau mengalami sakit yang masa buahnya Lebih daripada 1 minggu Semenjak usia 0 bulan Tentu saja menjadi pilihan utama kami Seleksi yang selanjutnya atau yang berikutnya Itu kami lakukan ketika anakan-anakan ayam kami itu memasuki usia 4 sampai 5 bulan Disini kami melihat bahwasannya anakan-anakan ayam yang kami pilih itu bentuk fisiknya harus yang sempurna Dalam artian tidak ada cacat fisik Kemudian posturnya ideal, tinggi badannya harus proporsional dan juga sehat Atau sekali lagi jangan sampai mengalami sakit yang mana proses penyembuhannya itu cukup menyita waktu Seleksi yang selanjutnya itu kami lakukan kembali ketika anak ayam sudah memasuki usia 6 sampai 7 bulan Jika kita tahu dan faham dengan karakter atau teknik dari ayam-ayam yang kita breeding Tentu saja gambaran secara umumnya anakan keturunannya itu tidak akan jauh dari karakter dan teknik daripada indulkannya Jadi uji coba atau sparing disini bukanlah sebuah keharusan bagi kami untuk dilakukan Ada pun seleksi yang kami lakukan untuk ayam yang sudah berusia atau memasuki usia 6 sampai 7 bulan Adalah dengan cara mengkombinasikannya dengan mitos ataupun kepercayaan orang-orang tua zaman dahulu Yakni tuahnya Di antaranya dengan cara melihat sisiknya atau melihat bulu-bulu tertentu yang melekat pada ayam Di tempat kami, tuah ayam itu masih dipercayai oleh sebagian kalangan penghobi Sebagai salah satu pembawa keberuntungan Oleh sebab itulah, ayam dengan tuah tertentu atau ayam yang memiliki tuah tertentu Itu dari segi ekonomi bisa memberikan pengaruh atau mempengaruhi nilai harga jualnya Nah demikianlah teman-teman sharing kita di kesempatan kali ini Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kekurangan, serta kekhilafan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya dan terima kasih Sub indo by broth3rmax